Natali Holzer seperti masih tidak percaya, perjuangannya untuk bisa memiliki momongan harus dihadang persoalan. Tak hanya dihantui rasa kalut dan tak percaya, Natali makin dirundung duka lara, lantaran kehilangan itu akan sangat mengecewakan sang suami komedian Sule. Bagaimanapun, Sule sudah berharap lebih akan segera punya momongan lagi. Gejolak duka inilah yang akhirnya membuat Natali berlinang air mata saat ungkap jerit hati di hadapan sang suami. Lantas, benarkah Sule memang terpasung kecewa atas kehilangan calon buah hati itu? Kemarin itu aku udah kayak mau bikin kamu happy terus kayak apa, takut ngecewain kamu gitu. Ya enggak lah. Iya, enggak. Ya pastilah perasaan, perasaan apa ya, perasaan seorang istri ya pasti takut. Gimana ya, takut ngecewain kamu aja. Enggak lah, kenapa mesti ngecewain? Enggak lah, itu kan semuanya jelat dari Tuhan. Enggak, karena kan kamu kan kayak udah senang gitu. Nah yang membuat dia nangis itu takut gue kecewa. Pas begitu dicek lagi, eh tiba-tiba dia pendarahan banyak banget. Terus kata dokter, ada pikiran apa, sayang ini, padahal ini udah jadi gitu loh. Kalau waktunya berapa lama-berapa lamanya, kita enggak tahu. Tapi kata dokter seperti itu. Ya udah, untungnya aku ya udah biasa mendapatkan sebuah kekecewaan. Jadi ya udah biasa lah artinya. Aku coba semua ini karena Tuhan. Kalau sedih ya sedih. Masih ada jalan, masih ada waktu untuk kita gitu kan. Yang penting kan enggak menjadi permasalahan gitu loh. Ya mungkin ini apa ya, ini pikiran aku aja gitu. Nah itu kamu jangan banyak pikiran yang lain-lain. Enggak ini pikiran aku aja. Ya kan enggak mungkin kamu ngecewain gara-gara seperti hal itu. Terus aku ninggalin kamu, ya enggak lah. Bukan masalah ninggalin, enggak takut kamunya. Jadinya kecewa, sedih gitu. Ya kalau kecewa mah, ya kenapa mesti kecewa? Tak ada kecewa yang merasuki Sule atas peristiwa sedih kehilangan calon buah hati itu. Tapi bagaimanapun kesedihan membelenggu Sule. Lantaran ia sudah bahagia menanti kehadiran calon buah hati. Bahkan saat Natali menunjukkan foto USG, Sule tak bisa sembunyikan rasa bahagianya seperti terekam berikut ini. Belum sebulan, tapi ininya nih yang ini. Kamu isi. Apanya? Perut kamu udah isi. Baru tanda-tanda. Tanda-tanda. Tanda-tanda tinggal tunggu aja sih. Tinggal tunggu sampai tanggal 30. Jadi ada hubungannya ya, dia minta pertanggung jawaban. Kata dokter, karena memang udah ada tandanya di sini tuh. Tandanya, terus juga dokter.